Terima kasih telah menonton Satunya adalah asal-usul buah iblis Seperti yang kita tahu bahwa buah iblis dapat memberikan kekuatan tambahan bagi sepengguna atau pemakan buah iblis tersebut Menariknya, jika mereka telah memakan buah iblis, mereka juga akan kehilangan kemampuan berenang mereka lho guys Dan satu lagi, orang dalam dunia One Piece hanya bisa memakan satu buah iblis saja Jika mereka memakan lebih dari satu buah iblis, maka sudah bisa dipastikan mereka akan mati guys Kecuali Kurahige ya Namun, kita gak akan ngebahas kenapa Kurahige bisa memiliki lebih dari satu kekuatan buah iblis Melainkan, aku akan mencoba membahas tentang asal-usul buah iblis Nah, daripada makin penasaran, yuk tonton videonya sampai selesai ya Let's go! Nah, sebelum aku mulai pembahasan ini, aku mau ngasih tau ke kalian nih, bahwa ada event menarik untuk nakama semua Nah, eventnya sendiri yaitu launching logo terbaru channel anime OP Dan tentunya, event ini akan berhadiah 6 kaos dan 2 buah jaket untuk 5 orang pemenang yang beruntung Caranya ikutan event ini mudah banget kok guys Kalian cukup like, komen pendapat kalian tentang pembahasan video ini dan jangan lupa share video ini ya Tentunya, semakin banyak nakama semua like, komen, dan share Maka, kesempatan memenangkan event ini akan semakin besar juga loh Oh iya, event ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Dan pemenang event ini akan diumumkan pada tanggal 1-2 Januari tahun 2022 Bersamaan dengan launching logo terbaru di channel anime OP So, semoga kalian beruntung ya Kembali ke pembahasan ya guys Nah, meskipun cerita One Piece ini sudah berjalan lebih dari 20 tahun Informasi mengenai asal-usul buah iblis masih belum dijabarkan dengan jelas oleh Oda Sensei Baik di manga maupun di animenya Bahkan, hal alasan kenapa seorang tidak bisa berenang setelah memakan buah iblis juga menjadi sebuah pertanyaan besar Nah, jika kita melihat dan menghubungkan semua ini dengan sejarah abad kekosongan atau Void Century Gimana kalau sebenarnya buah iblis ini merupakan sebuah obat yang digunakan sejak zaman dulu oleh orang-orang dari kerajaan kuno guys Nah, jika kita perhatikan buah iblis ini selalu ditampilkan dengan sebuah batang Artinya buah iblis ini tumbuh di sebuah pohon bukan? Namun, jika kita melihat beberapa pohon dalam cerita One Piece Seperti pohon yang dikatakan bahwa kayu Adam merupakan kayu terbaik dalam dunia One Piece Dimana ini juga menjadi bahan pembuatan kapal Tau Sonsani Meskipun begitu, pohon Adam ini juga masih menjadi misteri keberadaannya Itu artinya pohon buah iblis ini memang benar-benar ada dalam cerita One Piece Nah, jika kita melihat mekanisme tumbuhnya kembali buah iblis Seseorang yang sebelumnya memiliki kekuatan buah iblis dan mati Maka kekuatan buah iblis tersebut akan keluar dari tubuhnya dan mencari wadah baru Yang merupakan buah-buah tertentu Dan buah iblis tersebut akan tumbuh kembali di suatu tempat Namun, jika kita melihat kembali bentuk buah iblisnya Tidak akan pernah berubah Artinya, buah iblis tersebut tumbuh di tempat yang sama Contohnya seperti buah iblis merah-merah nomi Setelah es mati, kekuatan buah iblis tersebut akan menjangkiti jenis buah iblis yang sama Seperti buah yang sebelumnya Terlepas dari hal tersebut Jika kita berbicara mengenai obat-obatan Maka hal ini juga berhubungan dengan peran seorang dokter Nah, dokter dalam dunia one piece sendiri memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang tanaman Contohnya saja saat Chopper menunjukkan buku ensiklopedia tentang tanaman obat Nah, setelah menjadi dokter di kelompok becet laut topi jerami Chopper mampu membuat racikan obat miliknya Chopper mampu memiliki berbagai bentuk dan transformasi khusus berkat rambut-rambut miliknya Selain itu, kaisar klon juga pernah melakukan eksperimen terhadap dirinya dan juga monster gas yang bernama slime Dan juga eksperimen terhadap anak kecil ketika Ark Spang Hazard Bahkan eksperimen tentang buah iblis pun pernah dilakukan di sini Nah, seperti yang aku jelasin tadi, buah iblis sendiri bisa jadi juga merupakan sebuah perwujudan dari iblis Kemungkinan besar, raja dari kerajaan kuno memakan buah iblis untuk menyembuhkan penyakit Yang dulu tidak pernah ada satu orang dokter yang bisa menyembuhkannya Hal ini pun mirip seperti cerita ketika dokter Kureha menjelaskan kepada Chopper bahwa tidak ada satu orang dokter sekalipun yang bisa menyembuhkan penyakit dari dokter Hiluluk Sebenarnya yang perlu digarisbawahi dari pembahasan ini adalah Ketika kisah flashback yang menceritakan masalah lulau Saat terjadinya sebuah insiden wabah emberlid yang menjanggiti semua penduduk Clevens Nah, Clevens sendiri merupakan sebuah wilayah di North Blue yang kaya dengan mineral yang bernama emberlid Mineral ini digunakan sebagai bahan utama pembahasan make-up, cat, makanan, dan bahkan senjata Merupakan tempat tinggalau ketika masih kecil Namun sekitar 100 tahun sebelum industri emberlid berjalan Sebenarnya pihak pemerintah dunia sudah mempelajari bahwa mineral emberlid ini sangat beracun Tapi pihak pemerintah dunia merahasiakan mengenai hal ini Singkat cerita, Lau yang merupakan penduduk tempat pun mulai terjangkit penyakit ini Pada akhirnya dia bertemu dengan Korazon dan memberikan buah iblis Ope-Openomi Untuk menyembuhkan penyakit Lau yang dikatakan tidak dapat disembuhkan oleh siapapun Tapi kenyataannya dengan kekuatan buah iblis Ope-Openomi Lau berhasil sembuh dari penyakit yang sangat mematikan Jadi kesimpulannya, buah iblis bisa jadi merupakan sebuah obat yang ada sejak ratusan tahun yang lalu Lebih tepatnya sejak zaman kerajaan kuno Nah, pada saat itu sang raja melarang siapa saja untuk memakan buah iblis Karena mereka meyakini bahwa setelah memakan buah iblis Mereka akan dicat sebagai iblis dan tidak layak untuk hidup di dunia One Piece Namun hal itu justru dilanggar oleh sang raja Tidak ada pilihan lagi bagi raja untuk memakan buah iblis karena dia terkena sebuah penyakit yang mematikan Sang raja yakin dengan memakan buah iblis dia akan sembuh dari penyakitnya Namun ada seseorang yang mengetahui hal ini Dan kemungkinan inilah yang menjadi awal runtuhnya kerajaan kuno yang terjadi sekitar 800 tahun yang lalu Jadi gimana nih menurut tangkapan semua? Apakah buah iblis sebenarnya adalah obat dalam dunia One Piece? Silahkan berikan komentar dan pendapat kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Oke, sampai sini dulu aku menemani kalian semua dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax